Bulan syawwal adalah bulan yang diberkahi, sekaligus juga bulan ketaatan. Di dalamnya ada haji, rangkaian ibadah haji dimulai dari bulan syawwal. Al-hajju asyurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang telah ditetapkan, dan bulannya mulai dari syawwal, kemudian dhuqadah, lalu berikutnya. Yang kedua, ada puasa enam hari, yang kita kenal dengan istilah puasa enam hari di bulan syawwal. Bisa di awal, pertengahan, maupun akhir bulan syawwal. Lalu yang ketiga, bagi yang tidak sempat iktikaf di bulan Ramadan, bisa mengkodoh iktikafnya dengan melaksanakan iktikaf di bulan syawwal. Lalu yang keempat, bulan syawwal juga bulan pernikahan. Kita dapati Nabi S.A.W.T. juga menikah dengan Aisyah di bulan syawwal. Wallahualam. S.A.W.T. juga menikah dengan Aisyah di bulan syawwal.